Selamat datang di Erkin Sukses Channel. Subscribe now. Matur. Thank you. Sini dalam hadis, Berat membaca. Dia hanya sesuai kemampuan. Dia ingin menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Tapi dia tidak mau menjadikan alasan. Walaupun saya belum ada guru yang bisa memimpin saya. Tapi ada minat untuk membaca Al-Quran. Niatnya begitu ada kesempatan belajar, Saya bakal belajar. Bukan niatnya mau terus salah. Tapi tetap dia ada upaya. Ingin belajar dan terus memperbaiki bacaan. Allah akan berikan dua pahala. Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Yang kedua, karena kesusahan dan kesalahan yang dia hadapi dalam membaca Al-Quran. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, Sepanjang apapun kegelapan, Sepanjang apapun kegelapan, Kesaliman, Sepanjang apapun kehilangan, Keadilan. InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu. Karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler, Yang ratusan tahun serangi Islam. Ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz. Tidak boleh ada pesantren. Tidak boleh belajar agama. Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Juga buka di Youtube. Bacaan urdugan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan. InsyaAllah satu juta menhafal Al-Quran. Dan bapak ibu mudah-mudahan masih punya umur. Akan mendengar penumuman besar. Imam besar, Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekaligus khatib adalah presiden Republik Indonesia. Benhafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri. Kalau saya mati itu pun. Karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jama'a sekalian. Yang bersama Al-Quran. Tidak akan merugi. Berkah rizkinya. Berkah umurnya. Terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu. Berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia. Akan temani kita saat sakratul maul. Akan temani kita di kuburan membela kita. Akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah. Akan menemani kita saat hisab. Akan menemani kita saat berjalan di atas sirot. Yang sangat tipis dan panjang. Bahkan terjam jalanannya. Begitu sambil ke surga. Apakah Al-Quran melapas? Tidak akan melapas. Al-Quran masih berkenan. Padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa. Panjannya bertemanan sama kita. Sambil ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW. Yukalu liqali il-Quran. Al-Quran di dunia. Yang kesibukannya baca. Kesibukannya hafal. Tidak membuangkan waktu sia-sia. Selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia. Bacalah dalam surgamu. Naik derajatmu. Baca. Naik lagi. Tambah lagi baca. Naik lagi. Sambil di busisi mana pun. Anda berhenti baca. Disitulah busisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat imam muslim. Jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah. Sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu. Tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah. Daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran. Ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaika memberikan pun umuman. Mana Ahlul Quran. Berdiri. Rapat. Berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana. Kalian terpilih. Menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran. Adalah keluarga Allah SWT. Bukan hanya kita sendiri mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita. Termasuk orang tua kita. Dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian. Kalau anda gagal penhafal Al-Quran. Anakmu pun gagal penhafal Al-Quran. Jangan sisakan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah. Saya belum hafal. Anak suh gagal. Anakku gagal penhafal Al-Quran. Tapi insya Allah. Hartaku. Usahaku. Pikiranku. Tenagaku. Bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja. Ya Allah. Insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat. Insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan sepuluh kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir. Diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran. Penhafal Al-Quran. Penhayati Al-Quran. Bara pencinta Al-Quran. Berakhlaq-akhlaq Al-Quran. Ya Allah aku mohon. Atas izinmu Ya Allah. Kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan. Bersama-sama. Bersama Ahlul Quran. Di dalam surga Muya Allah. Ya daljalal wal ikram. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Anugeralah kepada kami. Anak dan keturunan benhafal Al-Quran. Anak dan cucu benhafal Al-Quran. Yang mampu menjaga nama baik keluarga kami. Yang mampu membanggakan kami di hadapan muhari kiamat. Yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah maafkan. Kalau kami tidak berhasil menjadi penhafal Al-Quran. Tapi ya Allah kami kurbankan nihawa kami. Harta kami. Usia kami. Tenaga kami. Pemikiran kami. Ilmu kami. Untuk Al-Quran. Agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran. Agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia. Agar bisa kita melahirkan. Karena saya menyakinkan ya Allah. Dan kami semua menyakinkan. Tarjamin masa depan Indonesia. Baldaun tayyibatun warabun ghafur. Kala usalalu barsamah Al-Quran. Aghfir lana wal walidina. Walijami'i muslimina wal muslimat. Walmuminina wal mu'minat. Al-Ahiyai minum wal amuat. Rabbana atina fi dunia hasana. I am not hal PTению. Al- automatically atina fi dunia. Tidak!.. Feel like. Alhamdulillah. Rami isيمel. Hal families. After sin muerte. Terima kasih.